Intro Halo guys Kita jumpa lagi nih Ini dagi usung Sepeda lipat Jadi kita sekalian review nih Barang sudah jadi nih Hasil karena dari bengkel atau kosong juga guys Saya kebetulan maskernya guys ya Jadi hari ini kita akan Gak pake lama Ini reviewnya Ntar aja ya Kita lebih pentingin yang di belakang guys Gue punya modifikasi Honda Accord 2011 Yang sedemikian rupa Saya motif Pernah juga menjuarai di HIN 2018 Dia masuk untuk kombinasi The King IM 2018 Surabaya Oke deh Kita gak pake lama Jadi kita akan mereview Honda Accord 2011 Dimana Honda Accord ini memiliki aliran yang berubah-berubah dari awal Kali ini kita akan mereview mulai dari eksteria dulu guys Yaudah Ini adalah Honda Accord 2011 By Auto Concept Nah Honda Accord ini kita kasih aliran VIP GT Dimana MBTEC 2020 ini memiliki aliran baru Yaitu VIP GT Nah konsep VIP GT itu apa aja guys Langsung kita ikat kita ajar Kita kupas-kupas kita Honda Accord ini Nah bagian eksterior Honda Accord ini guys Aslinya itu warnanya putih Kita repaint ulang Dengan warna yang setelahnya Ara-aranya ke Gun Metal Tapi ini warna kayak jiplak saya tiru Terus terang ini warnanya Honda CRV 2019 Jadi CRV Turbo mengeluarin warna ini Kita jiplak di Honda Accord 2011 guys Gokil gak? Kita tengok bagian depan guys Body kit depannya guys Body kit depannya ini bener-bener agresif VIP banget Jadi gua tiru aliran VIPnya Jepang Itu bertemakan Black Pearl ya Jadi di Instagram ada Black Pearl Itu body kitnya itu alirannya bener-bener frontal VIPnya bener-bener berotot lah Jadi tekukannya Dari tekukan body Stripping-stripping Garis-garisnya Dan lampu-lampunya itu bener-bener VIP Jepang itu salah satu pendoman kita lah Kita tengok juga bagian depannya Kita grillnya juga custom Body kitnya juga custom Terus habis gitu tutupan dari Grill bawahnya juga Itu ada two-piece juga ya Jadi bener-bener custom Jadi bagian depan kita memakai 3 warna guys Warnanya itu Bagian depan ini Pake warna gunmetal yang baru ini Silver sama Black aja Oke deh Kita tengok bagian headlampnya Bagian depan nih headlampnya kita Aftermarket Jadi aftermarketnya punya Accord 2011 itu banyak pilihan Nah pilihan jatuh cintanya Orangnya sama saya guys Kita memilih aftermarket Punya Thailand punya Gokil banget kalo nyalanya guys Oke Nah kita tengok langsung ke whitebodynya Jadi whitebody ini Kita bikin Mengikuti Ukuran veletnya guys Jadi whitebodynya ini Kita ikutin Seirama dengan ukuran veletnya Nah whitebodynya disampingin Kita tengok ya VIPnya kendara banget Dari tepukan garisnya Dan memakai dua warna tutupan Nah bagian sampingnya sekarang guys Bagi yang samping sasket Kita liat Buuh VIPnya guys Tuh liat ya Jadi ada perpaduan Two-piece juga Jadi ada bumper Sama lip-lipat headlamp ini Kita pake dua warna tutupan juga Kali ini pake warna yang Metal gun polish Sama pake warna black Nah kita lanjut ke belakang Kita lanjut ke belakang Ini body kitnya juga natural Whitebodynya Terus terang tema dari VIP GT ini Ini alirannya agak-agak Slam ya guys ya Jadi bener-bener slam banget Jadi kita Kalau tinggi Kita tengok dah Kalau tinggi Fitmennya pas Kalau Air suusnya Udah habis Jadi slam banget guys Oke Kita tengok ke bagian belakang Bagian belakang ini Pantatnya itu Bener-bener rotor guys Bener-bener seksi banget Kalian coba liat Jadi tekuk-tekukannya itu Kita bikin body ini Kurang lebih sekitar Total sekitar hampir Dua bulanan Dua bulanan Cuman buat body kit aja Soalnya Bener-bener kita custom semua ya Dari fiber semua Kita custom Tapi tekukannya juga Bener-bener Agresif banget guys Dan mobil ini Di tahunnya Di eranya 2018 Itu mendapatkan The best Body kit custom juga Nah Jadi bener-bener saya Dalam waktu Pengharapan Dua bulan body kit Itu bener-bener Terbayarkan Sama nominasi Jadi originalnya Yang ada sensor parkingnya Tidak terbuang Jadi bener-bener fungsional Dan ada Stop plan tambahan Sama DRL tambahan Jadi bener-bener mobil ini Kesannya dari depan Samping belakang Rotot banget guys Gila Kayak akot Habis fitness Oke kita lanjut Kemudian ke bagian Kaki-kaki dulu guys Nah Bagian kaki-kaki dulu Velgnya Itu bagian depan Sama belakang Lebarnya belang guys Kurang lebih sekitar Lebarnya 10 Nah bukan kurang lebih sih Pastinya segitu sih Cuman pemilihan bannya Itu dia memakai Ban Atvan Neova Bener-bener kotak Soalnya Nominasi sama regulasi Dari VIP GT Itu menganjurkan Bodi VIP Velgnya Kaki-kakinya Itu agak-agak Racing Jadi velg Pake Punyanya Walk Emotion Ya kita lihat Walk Emotion Original guys Yang original Dan bautnya juga Pake walk juga Kemudian dari Sektor belakang ini Dia memakai BBK double guys BBK double itu Piringannya Pake piringan 355 Dan BBKnya Yang ini 4 pot Dan ini 2 pot Kemudian Kita memakai Asusnya juga 2 titik Memakai Asusnya Air Force Nah Kita lanjut Bagian depan guys Kali ini BBKnya Memakai BGBK 4 pot juga Sama kayak belakang Jadi Apa ya Brimbo Salah satu aftermarket Yang kita pilih Soalnya memang Bener-bener Pengeremannya Fungsionalnya The best Oke Dari Eksterior Kaki-kaki Sudah selesai Kita lanjut Cengedot bagian dalam Nah guys Kita lanjut Bagian dalam ya Kita tengok bagian dalam ya Kita tengok bagian dalam ya Guys Bagian dalam Ini kursinya Sudah elektrik ya Originalnya Tetapi Kita bikin Sesuatu yang Tema-tema VIPnya Tetap Kerasa guys Jadi Nah Tema VIPnya Kerasa Itu jahitannya Bener-bener Kita bikin Sesuatu yang Apa ya Ekecing banget lah Buat mobil-mobil VIP Dengan perpaduan Ada hitam Ada Beach Ada juga Abu-abu ini guys Bukan hitam ya Jadi Mobil ini Tahun 2018 Juga mendapatkan Nominasi MBTX Dia mendapatkan Juara ketiga Brokil kan Nah Bagian dalam Sudah Dan bagian ini Kita lihat Kita memakai produknya D.A.D Dari sepion Dari gantungan sepion Dari colokan korek api Dari mini barnya belakang guys Tuh lihat ya Nah Sekarang bagian kita Bagian Pintunya guys Pintunya ini Istilahnya kita Custom ulang Custom ulang apa aja Dari panel pembuatan monitor Di pintu Soalnya Di kontes memang Penuh banget ya Bagian-bagian itu Harus dimodifikasi Jadi bagian pintu ini Kita modifikasi Kita memakai Cet Memakai kain MBTX juga Dan memakai Kayak Grill-Grill Honeycomb gitu guys Ini Honda Accordnya Terus terang Yang ini belum di Woodpanel Kita samain sama Interiornya Woodpanelnya Ombinanya ini guys Jadi Monitornya Memakai satu Ini 7 in Dan ini ada Custom-an Dan di depan Ini juga ada monitor Dimana Nggak Sultan guys Lu lihat monitor Di depan ini Sama disini Beda-beda bisa guys Oke Dan ini ada tempat Ruangan buat Volume control Jadi volume controlnya Ini masih fungsi Sama depannya guys ya Nah Volume control ini Buat unit depan guys Buat kontrolnya Ada akses lampunya guys Nah ini botol Ini tempatnya botol Disini guys Bro Bro Steve Ini taruh apa enaknya Jack dia atau apa ini ya Yaudah Dari segi interior Juga diganti semua guys ya Dengan pintu-pintu juga Nggak lupa juga guys Kita memakai produknya Webasto Nah Kita lihat ya Kita pakai Webasto Yang ukuran L ini guys Jadi kita bener-bener Kita Totalitas Jadi aslinya Nggak ada stand-upnya Kita ganti Webasto Yang versi baru Yang ukuran L Oke Check it out Ntar kita lihat Hasilnya ya Waktu buka ya Kita lanjut bagian audionya guys Nah guys Kita tengok bagian audionya Kita memakai Full vocal Gokil nggak Speakernya 2W Kita memakai vocal Auditor Ini ada pasifnya guys ya Dan ada monitor Di bagian belakangnya Dan aslinya Lampu-lampunya Ada biru-birunya gitu ya Di bagian dalamnya guys ya Nah Ada juga monitor kecil guys Gege Terus powernya memakai 2 Vocal juga Sound hovernya Makin vocal Dan ada Kayak Itu guys Processornya juga guys Nah Oke Gokil kan Gokil kan Gokil kan Nah Kemudian Memakai Apa naik Aksesnya tadi Kita memakai produknya Air Force Dan engine management Air Force juga Semua ya Nah Gokil nggak Mobil ini Itu Gopi banget guys Kemudian Yang uniknya Dari mobil ini guys Uniknya tuh Di bagian sini Itu kita bisa Partnya masih ada guys Jadi kunci-kunci Itu apa Bisa ditaruh Di bagian Kiri kanannya guys Jadi masih fungsional Jadi mau betulin Air Force nya ada masalah Kunci-kunci Ada tempatnya guys Oke Kita tengok bagian audionya Gokil kan Gokil lapis kan Nah Ini bye Ini garapan gue Sekitar Garapan sekitar Tahun 2017 2018 Jadi Mobil ini sudah lama banget Dan Jadi icon nya auto concept juga guys Oke kita lanjut guys Guys Kita tengok bagian audio Bagian depan guys Mobil ini memakai produk full vocal ya Bukan dari belakasi semua full vocal Bagian depan juga full vocal Kita tengok bagian depan nya tuh Setelah vocal Eeeh Midring nya kali ini Sorry Midring nya ini Vocal Sama-sama Dominition Nah Tempatnya ini Kita juga custom juga guys ya Dari aluminium juga Dan mid-bus nya Kita memakai juga produk vocal Dan prosesor nya Kita lihat Prosesor kita memakai peksa nya Pake Alpine punya guys Mobil ini VIP banget Hasil suaranya juga VIP banget Dan hasil audionya juga VIP Soalnya harganya tuh VIP di atas-atas Mahal guys Produk vocal guys Dan memakai head unit nya Kita memakai head unit yang Clarion Yang ada fungsi GPS nya juga Oke Kita gak pake lama Kita tengok bagian Engine nya Ini kokil banget Ini mobil ini Guys Gak pake lama Nah guys Kali ini engine nya Dari Honda Accord Ini kita pake turbo Dan turbo nya memakai HKS Dan kita pasang juga Tune by HKS Ini memang Kita beli dari Thailand ya guys Kita tempel ini Soalnya pack HKS Sangat banyak ditempel Di mobil ini guys Nah Cover engine nya juga Kita repaint ulang Terus Kemudian piping-piping nya Kita custom guys Blow off nya Kita memakai HKS Open filter nya Kita memakai K&N Oil Casting nya kita memakai Grade Ibu nya guys Dan ada Mega Area Apa racing nya kita memakai Vivo Nah custom ini kurang lebih Sekitar di Alkualung ya Di Surabaya itu Pamping custom nya itu Gokil habis Itu kurang lebih sekitar Pengerjaan 1 bulan setengah guys Disang Nah kita yang penting aman Yang penting fungional Yaudah Kita gak masalah guys Dan Produk-produk selang nya Kita memakai Sampuk punya Nah Gokil kan Kita nanti tengok ya Kita pake Adcon Yes nya Beneran ada apa enggak Gitu ya Dan kita memakai Stood Bar nya Jangan lupa Stood Bar nya ini Dari Atas Bawah Kita memakai produk Ultra Racing guys Yang memang terpercaya banget Gokil banget Nah Gak sampe situ juga guys Dari Engine nya Itu udah ganti semua Dari Header Downpipe Frontpipe Sampai Downpipe Kita custom Kita memakai Pufftronic Memakai 2 kenal port Dan Kenal port nya Piping nya Kita memakai Vodok-vodok nya Remus guys Nanti kita lihat juga Oke deh Capcus Kita tengok bagian Export gas nya guys Nah Penempatan export gas nya Kita taruh disini guys Nah Ini guys Afton gas nya Oke Jadi bener-bener ada guys ya Jadi bener-bener Fungsi nya ada ya Fungsi nya juga ya Dan Yang pasti Kalian pasti bertanya Kok gak ada takut-takut nya Ada sebenarnya satu Kita taruh diselah sana Nah kita tengok Itu ada Boost meter nya Nah Kemudian Yang terakhir guys ya Dari mobil ini Ini kita tengok Bagian kenal port nya ini Kita memakai remus Terus Muffler nya Kita taruh-tip nya Kita memakai produknya remus Nah Dari hasil Dari mobil Honda Accord 2011 ini Gue demen banget Demen banget Untuk modif mobil ini Sampai Kurang lebih Di tangan saya Kurang lebih 2 tahun Tapi hasilnya sama Prestasi nya Gokil banget nya Yang pasti Dia udah pernah menyabet The king of IMMB Tech The king tuner 2018 Nah Sekian review dari Honda Accord 2011 Yang kaki-kakinya Slam banget Kayak gini guys ya Jadi Gue kasih nama apa ini guys ya Gak tau juga ya Orangnya gak kasih nama Yang pasti ini Pemiliknya silo Namanya Bagian interior Kita kasihin di Coincar Jangan lupa Bagian headlamp Kita taruh juga Di bengkel yang terkenal Young Motor Kemudian di engine Kita taruh di Coalung Ntar ada ya AA Modified ya Gitu ya Dan bagian body Dan bagian yang lain-lain Penambahan Tetep doh Di bengkel saya F1 Auto Concept Oke deh Capcus Ini review dari Honda Accord 2011 Terima kasih sudah menonton Dan like dan subscribe Kalian Jangan lupa Comment Jangan lupa Kasih kritik-kritik Sama saran Mau apa Modifikasi apa Yang kita tunjukin Dan Kepingin apa kalian Udah lah Ngemen aja Di bawah ya guys ya Biar Channel saya Bermanfaat Dan bermutu Oke Jangan lupa Like subscribe Capcus See you Bye Sampai jumpa